Nusa Online Muncul sekitar tahun 1900-an ke sini, 1990-an ke sini, tahun 2000-an itu sudah banyak Sanad keilmuannya, sanad keilmuannya Nah, orang-orang NU tidak pernah mengatakan itu sebelum tahun 1990-an Baraya cek buku-buku NU yang dikarang oleh ulama-ulama NU Maupun yang menjadi rujukan ulama-ulama NU Cari, ada nggak kata-kata sanad keilmuannya? Baraya nggak akan menemukannya Para ulama memperhatikan nama-nama perawi dan editorial dari ucapan yang mereka ceritakan Mereka mengumpulkan setiap redaktur hadit yang diriwayatkan oleh perawi Memilahnya, menilainya, dan memisahkan mana yang sahih dan mana yang doif Dengan metode ini, hadis-hadis yang dikaitkan dengan Rasulullah dapat dibersihkan dari tempat tinggal dan hal-hal buruk yang melekat padanya Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa kabar Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum Tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesali perbuatanmu Quran Surat, Al-Hujurat, Ayat 6 Sanad adalah milik khusus umat Islam Hadit Nabi telah dilestarikan sampai sekarang setelah rahmat Allah karena sanad yang berlanjut kepadanya Metodologi ini, Allah hanya memberikan kepada umat Islam Bukan kepada orang lain Kita melihat sejarah umat Selain umat Islam, kualitas berita yang mereka beritakan sangat rapuh Mereka tidak memiliki metodologi yang dapat diandalkan untuk menerima perkataan Nabi mereka Sehingga mereka hubungan dengan para Nabi terputus Secara ilmiah dan historis Muslim berbeda Umat ini adalah satu-satunya pemilik metodologi transmisi Berita yang diterima umat ini dinarasikan oleh perawi yang memiliki daya ingat kuat Jujur, dan amanah dalam menyampaikan berita Nabi telah memberi isyarat bahwa ilmu ini akan abadi di tengah-tengah umatnya Dia, Nabi berkata Kamu mendengar dan mendengar darimu Dan orang-orang yang mendengar darimu akan didengar Riwayat Abu Dawud, Bab Fadal Nasrul Ilmi 3659 Sufyan At-Sawri, Ulama Tabi Ut-Tabi'in, Rahimahullah mengatakan Sanat adalah senjatanya orang-orang beriman Kalau bukan dengan senjata itu Lalu dengan apa yang mereka lakukan Al-Majruhin oleh Ibnu Hiban Intinya, perang argumentasi Mengkritik orang yang menyampaikan kabar bohong dan membela agama ini dari kepalsuan Abdullah bin Al-Mubarak, Ulama Tabi Ut-Tabi'in, Rahimahullah berkata Sanat adalah bagian dari agama Jika bukan karena isnat Pasti siapapun bisa mengatakan apa yang diinginkannya Telah pembunuhan Naas Usman bin Afan Radiyallahu Anhu Saat itu, orang-orang mulai bermunculan mengumumkan ucapan selamat Para ahli hadit pun mengambil sikap untuk membentengi syariat dan sejarah Islam dari kebohongan dan pemalsuan Sanat menjadi senjata melawan pemalsu Sufyan At-Sawri Rahimahullah berkata Ketika pembohong membuat sanat palsu Kami membantah mereka dengan tanggal dan nama perawi Dari sedikit urayan di atas, dapat diambil kesimpulan Bahwasanya apa yang dikatakan Guru Gembul Bahwa sanat itu hanya ada pada NU Itu salah Guru Gembul mengatakan sanat baru muncul di era 90-an Itu juga salah Bahwasanya Abdullah bin Mubarak Yang hidup pada tahun 736-797 Masehi Beliau sudah berbicara tentang sanat Begitu juga Sufyan At-Sawri Yang hidup pada tahun 716-778 Masehi Beliau juga sudah berbicara tentang sanat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!